Saat ini memang kami belum mengetahui berapa banyak PNS yang terlambat masuk kerja karena memang saat ini masih belum masuk ke dalam jam absensi masuk dimana memang agenda hari ini PNS yang berada di wilayah Balai Kota atau Pemprov DKI ini diagenakan akan mengawali kerja dengan kegiatan halal lebih halal bersama Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan pada pukul 7.30 nanti dan untuk libur lebaran dan juga cuti yang digabung pada tahun ini di lebaran 2019 memang para PNS ini mereka telah menikmati libur selama 11 hari yaitu satu hari lebih lama dibandingkan dengan tahun lalu dimana cuti ini adalah cuti bersama pada tanggal 3, 4, dan 7 dan digabung oleh libur lebaran, libur kenaikan islamasi, dan libur satu minggu dan untuk sanksi, Davi pada hari ini, hari pertama jika... selamat menikmati